Terlihat seorang pria memakai kacamata khusus Kemudian ia membuka kacamatanya Dan orang di depannya menjadi batu Waduh canggih banget nih Jangan sampai pria depan tahu teknologi ini guys Namun orang itu tidak peduli dengan sekitarnya Ia begitu percaya dengan kekuatannya Tetapi kemudian pria itu bertemu dengan musuhnya Pria botak itu kemudian mendekati dengan perlahan Hans masih bergeming melihatnya Pria botak itu tidak sadar Kalau Hans sebenarnya juga mempunyai kekuatan super Dia pun memperlihatkannya Kemudian Jill bertanya padanya Akan tetapi kemudian Jill mengeluarkan asap dari tubuhnya Di sisi lain seorang pria dikejar oleh polisi Polisi itu mengarahkan pasukannya Sementara pria itu telah tersudut Lalu salah satu polisi menembak Tetapi sebelum itu ia telah membuang senjatanya ke sungai Dan membuang juga semua yang dimilikinya Dan ketika seorang polisi mendekatinya dengan pistol Petugas lainnya datang dengan menggunakan mobil khusus Kemudian seorang wanita keluar Petugas itu berhadapan dengannya di tempat yang sama Akan tetapi wanita itu menghadapinya dengan tenang Ia kemudian tersenyum lebar Kemudian Sin mengeluarkan tongkat dari tubuhnya Dan bersiap melawan petugas itu Akan tetapi tiba-tiba Jill membekukannya Cukup dengan membuka pelindung matanya Gadis yang berada di hadapannya pun menjadi tak berdaya Gukil anjay Dengan kekuatan matanya Ia segera mengambil pistol Mereka berdua pun ditangkap Dan diasingkan di ruangan isolasi Akan tetapi temannya tak tinggal diam Sia langsung pergi dengan kecepatannya Ia hampir tidak terlihat oleh orang di sekitarnya Dengan cepat langsung menuju kantor polisi Ketika dia sampai dan tidak ada yang tahu Sia langsung mengambil kartu polisi Lalu segera kembali dengan kecepatan cahaya Kemudian mereka membuat rencana untuk pergi Dan menyelamatkan kedua temannya yang dikurung Akan tetapi hal itu tidaklah mudah Setelah mendapatkan lokasi yang tepat Mereka pun langsung menyelinop masuk Dan melawan penjaga penjara Dengan kekuatan superhero Mereka bisa menyelesaikannya dengan mudah Dan seorang penjaga mencoba untuk melawannya Penjaga itu segera mengeluarkan senjatanya Pertempuran terjadi Namun bisa dikalahkan dengan mudah Akan tetapi penjaga itu masih memiliki senjata terakhir Dan Jill yang mendengar kabar penyusupan itu Langsung bergegas menemui mereka Dan Sia langsung menyerangnya dengan kecepatan cahaya Berusaha untuk mengikatnya Tapi setelah melihat matanya Dia jadi membeku sesaat Seolah energinya seperti diserap oleh Jill Sia langsung kembali ke tempat awal Semua orang disana langsung kebingungan Akan tetapi Jill langsung mengeluarkan semua kekuatannya Dengan kekuatannya Yui mencoba menghentikannya Dan akhirnya Jill pun berhasil dikalahkan Lalu dengan cepat membawanya pergi Akan tetapi masalah lainnya datang tiba-tiba Sesaat kemudian Pesawat tempur besar datang ke tempat mereka Kemudian menjatuhkan pemotong jalan Sehingga membuat lubang besar di sudut jalan Lubang besar pun terbuka Mereka semua tercengang Jill pun juga tampak bingung Setelah itu Jill pun ditangkap dengan jaring Dan ditarik ke atas Lolos dah Kemudian Semua pasukan hanya bisa berdiam diri Karena melihat Jill dibawah dengan tiba-tiba Tidak ada lagi jalan lain Di sisi lain Leo masih berdiri karena efek kekuatan dari Jill Tetapi beberapa orang kemudian datang Dan membawa Jill bersama mereka Leo masih ingin mencoba melawannya dengan semangat Jill pun menyuruh mereka pergi Dan membuka penutup matanya Meskipun orang-orang itu ketakutan Tapi mereka tidak berani melanggar perintah bos Jadi mereka segera membukanya Kemudian Jill melepaskan kaca matanya Dan membukanya secara perlahan Tangan anak buah itu terlihat sangat gemetaran Akan tetapi Tiba-tiba Semua orang tumbang Menjadi batu seketika Ia pun mengalahkan beberapa orang dengan mudah Jill merasa sangat senang Tetapi Ia melihat seseorang yang terlihat kuat Kemudian ia pun mencoba melawannya Akan tetapi Orang itu hanya berdiam diri Tanpa diduga Ternyata ia mengeluarkan kekuatannya Dia mencoba untuk membelah diri Kemudian langsung menyerang Jill dengan cepat Akan tetapi Tiba-tiba Tubuhnya langsung terpecah belah Jill pun pergi Dan film pun berakhir